Pemirsa guna meningkatkan kesehatan dan kebugaran Jasmani personelnya Polresorong Selatan melaksanakan tes kesemaptan Jasmani berkala semester 2 tahun 2023. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakap Polresorong Selatan Kompol Bernadus Okoka dan diikuti oleh pejabat utama serta seluruh personil mulai dari Bintara hingga Perwira. Sebelum kegiatan dimulai, personil wajib melakukan pemanasan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tes kesemaptanan Jasmani yang meliputi lari 12 menit, push up, shift up, shuttle run, dan pull up. Tes kes Jas berkala semester 2 tahun 2023 ini merupakan bentuk kegiatan rutin setiap 6 bulan sekali, tujuannya untuk mengukur kemampuan personil. Untuk jadwal pelaksanaannya, selasa kemarin tes kes Jas dilaksanakan di Polresorong Selatan dan hari Jumat akan dilaksanakan oleh Satpol Airut beserta Polsek Jajaran. Wakap Polresorong Selatan Kompol Bernadus Okoka mengatakan kepada seluruh personil untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, karena tes kes Jas ini akan dinilai oleh panitia kes Jas bagian SDM. Wakap Polres menambahkan selain untuk kemampuan personil, tes kes Jas ini agar personil memiliki tubuh yang sehat dan fisik yang kuat untuk mendukung tugas menjelang pemilu 2024, sehingga Polres sendiri ditutup harus mampu menjagakan tim mas yang kondusif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan Mawan, CWM Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!